selamat menikmati magnet, peniti, dan paku bahan yang dibutuhkan adalah magnet, paku, dan peniti caranya adalah menembakkan magnet dengan paku lalu penitian akan terkembang besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi caranya adalah besi dan baja diletakkan di dekan magnet tetap magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan lantaknya teratur dan mengarah ke satu arah ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat magnet dengan cara menggosok pertama, ambil paku dan menggosok ke magnet setelah itu ambil peniti dan peniti akan menempel berikutnya saya akan memberitahu medan magnet yang dibutuhkan serbuk musik magnet, buah magnet dan sehelai kertas pertama, magnetnya ditaruh di bawah kertas terus di taruh kertasnya dibuka serbuk besinya dan dan ini jadi dapat disimpulkan bahwa garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan kutub selatan magnet garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lain yang berasal dari magnet yang sama yang ketiga terima kasih telah menyaksikan video kita terima kasih telah menyaksikan video kami terima kasih telah menonton oh, maaf jika ada kesalahan Selamat menikmati! Selamat menikmati!